Intro Memisah suami Nova Rianti Yusuf, Supriyatno membantah melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT seperti yang dilaporkan sang istri. Bahkan Supriyatno justru melaporkan balik kakak iparanya ke Polda Metro Jaya karena diduga mendalangi laporan Nova Rianti. Setelah dilaporkan sang istri atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga, suami Nova Rianti Yusuf, Supriyatno memberi keterangan pada wartawan di gedung DPR Flaksi Gerindra. Pada wartawan, Supriyatno membantah melakukan KDRT. Politisi partai Gerindra ini menduga laporan KDRT atas desakan pihak ketiga, yaitu kakak ipar Nova Rianti Yusuf. Atas kasus ini, ia melaporkan balik kakak iparnya ke Polda Metro Jaya. Saya membantah keras apa yang disampaikan oleh istri saya terhadap laporan pada Polda Metro Jaya maupun yang telah juga disampaikan oleh rekan-rekan wartawan. Mohon maaf, dalam berkeluarga pasti ada dinamika, ada persoalan-persoalan hidup. Namun dinamika itu harus kita selesaikan bersama. Supriyatno juga membantah dirinya membatalkan pernikahan dengan Nova Rianti. Selasa lalu, Nova Rianti Yusuf, mantan anggota DPR Flaksi Partai Demokrat, mengadukan suaminya ke Polda Metro Jaya. Nova melaporkan suaminya karena sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga KDRT terhadap dirinya. Dari hasil visum, Nova mengalami luka letam di beberapa bagian tubuhnya. Sebelumnya, Nova sempat meminta perlindungan hukum kepada kepolisian lantaran tak sanggup menghadapi perilaku sang suami. Dari Jakarta, Davi Pratama dan Hilman, MNC Media melaporkan.